Ini masalah yang permanen Penyerangan terhadap para ulama kembali terjadi Kali ini menimpa Ustadz Abduh Syahid Chaniyago Yang diserang oleh orang tadi kenal Saat sedang memberikan ceramah di Masjid Baitus Syakun, Batam, Kepulauan Riau Senin 20 September 2020 Pelaku berinisial H26 tahun pun langsung ditangkap Dan diamankan ke Polresta Barelang Kabit Humas Polda Kepri Kombes Hari Golden Heart Membenarkan peristiwa tersebut memang terjadi Dan mengatakan bahwa korban adalah Ustadz Abduh Syahid Chaniyago Peristiwa ini terjadi di kecamatan Batwaji, Batam Menurut Kombes Harti, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap pelaku Dan hingga kini belum diketahui apa motif pelaku melakukan penyerangan Dalam sebuah video yang beredar Terlihat Abu Syahid sedang menyampaikan ceramah di depan para jamaah ibu-ibu Menggunakan mic di depan mimbar Selang beberapa saat, seorang pria masuk ke masjid dan langsung akan menyerang Ustadz Syahid Beruntungnya Ustadz Syahid berhasil kabur Keriuhan pun terjadi di masjid Jamaah yang duduk kemudian berlari dan mencoba menghentikan aksi tersebut Pelaku akhirnya berhasil diamankan Jamaah pengajian ibu-ibu yang menyaksikan kejadian tersebut Meluapkan kekesalannya dengan memukuli pelaku Selamat mencoba